IMPEN IMPEN LAMON PISO TAUT LAMON PANARANG IMPEN DATI KASUNYATA UDU DIPROSES TEMENAN UDU DIPROSES TEMENAN EMPEN DATI KASUNYATA NEMU UNDUHANI IMPEN IMPEN UDU DIPROSES TEMENAN SONTAN SUGENG DAN DAULU PALIK MANA NINO CHANNEL KITA CHANNEL PODCAST MASAPRI dosbok Tegalan dosbok kue singkatan dari Donga, Silat Rokmi, Pangrek Ketai, Pengungang Ketai Silaturami Silaturami yang memanjakan umur Kali ini kita kembali lagi setelah sekian lama Kita sudah bergurupu atau beratus-ratus proses Terus kita kembali lagi disini dosbok dengan bintang tamu kita Bintang tamu dari simpol Bintang tamu Mas Apri yang top Sebiar tadi panggil Mas Apri Dia juga guru dari SMK ADB Guru musik Guru musik Unes tahun berapa ya? Tahun 2008 2008 Sudah melang-langpuan Dari kota sampai luar kota Alas lah Akhirnya nyangkoli nih Sejulur Sejulur Mas Apri juga menangkannya ya um Berarti apa ya mas? Panggilnya Mas Puci ya? Mas, itu umennya Berarti KB yang taruh anak kenceng kiri seumpah Jadi mbak mbak Iya jadi mbak Ya kita kembali lagi Keluar dengan IDHW ya Keluar dengan IDHW Gimana Mas Apri dah? Alhamdulillah sehat Terima kasih sudah diundang ke Iloken Sejulur 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 Kita tidak mengkumpulkan kemungkinan ini Imajinasi manusia ada punya imajinasi Tapi yang positif Mas Kemungkinan kita nanti suatu ketika gak masalah Karena kita mengayap Kalau setinggi langit itu terlihat Tapi setinggi surga saja Mungkin di surga mungkin kita juga dikumpulkan seperti ini Amin 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 Kumpul mungkin Kalau Abantul Mungkin Selamat gundono Pak mantap Bersama musisi nasional Selagi itu Kita selalu memberi kemanfakan Iya Mungkin suatu saat itu Generasi bawah kita Anak-anak kita kumpul ya mas Mungkin sama Berkreasi Berkesenian Anak Sembari itu kita Nyapi dulu Oh iya Ngapri ngopi-ngopi Bebak Bebak Muda ini Saya lo Ngomong-ngomong Pan ngobrol apa ya mas Ini ngobrol sih bermanfaat Ya Anak mas Kemarin Apa ya pingin-pingin lah ya mas Oh kita Pinjang-pinjang juga beberapa karya Ternyata Mas Apri sendiri Ternyata sudah Berulang kali Berproses Berkarya Menciptakan sebuah hasil karya Bahkan sudah dipublikasi Sempat kita lihat juga di channel Youtubenya itu ya Mas Oro ya Lintang suara Lintang suara Jangan lupa Lintang suara ADP Ya bisa di Ya Nah itu disitu Mas Apri membuat karya yang luar biasa Saya kira proses penciptaannya Enggak semudah membalik Nah Disini akan Kita akan mencukupas Tidak Mas Pas Generasi-generasi berikutnya Kita sendiri Saya pribadi Juga butuh Masih butuh serapan Masih butuh asupan Referensi Bagaimana Mas Apri Mas Apri Bagaimana Mas Apri Ketika memproses karya Silahkan Disini bisa dijelaskan Berbagi Tukar Kawro Tukar Kawro Tukar Kawro Tukar Kawro Tukaran berarti ya Mas Tukar Kawro Tukar Kawro Tukar Kawro Kalau baca dengan Tukar Kawro Saya ngansu Kawro Saling Saling Ngansu lah berarti ya Saling sharing Saling ngansu Disini saya suka belajar ya Belajar dengan Mas Udin Luar biasa Dalang enong ya Ini karena tahu Dalangnya Bobo Oh iya Bobo Berarti Mas Ubo Mas lah Mas Puji ya Gayung bersambut Mas Jadi Pas Neman gue Dola nih milokin Temanya penciptaan lagi Soalnya apa Mas Akekansar batas Yang jaluk Mas Jadi Aku ganti Pembicara Narasumber Tapi kayaknya orang PhD Mas Iya Iya nyomanya Aduh Sipu caweng ini pun ya Gini biasa So kemudian Ilmu skill di seni juga Pas-pasen lah Mungkin kita juga butuh proses Ya Mungkin ini Enak Lebih santai Betul Orang transformi lah Kita mengalir Iya bener Santai Mungkin disini juga Jelasnya lah Setiap penciptaan lagu kan Banyak ya Mas Haranya ya Mungkin versi saya ketika Karya saya Diapresiasi Pertama Mas SMK Nasional Ada juga Yang Indonesia yang tentang Pandemi Corona Itu diapresiasi oleh Pak Genjar Kamen Dikbud Diapresiasi oleh Kamen Dikbud Kemudian Terakhir Jingle Cateng Gayeng ya Wah Maksudnya Sudah berapa kali ya Mas Abri Iya Ada lagu yang Dia ada yang Ada satu lagu Eh NADB Yang itu apa namanya Indonesia bisa kan Ada yang mau beli Mas Ya nanti kita cerita disini Oh iya Oke oke Kita proses anunya dulu saja Mesti dari awal Sampai proses penciptaan Mendapatkan Apa namanya Inspirasi Iya benar 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 Anu dulu kita cerita Kopi dulu Kopi Silahkan Kita bisa tanya Mungkin background Mas Abri dulu Iya Kenapa lu bisa suka dengan musik Itu awalnya Itu Dan masih terjun Sampai terjun ke B-man gue Itu apa Perguruan tinggi musik ya Itu juga Sebenernya Nyambung tidak nyambung Mas Jadi keluarga Besar itu Orang-orang seni itu Tapi Lebih ke Apa ya Bukan di pemainnya Iya Tapi soundnya Sound system Iya Penyewaan sound system Tapi Jarang belajar juga Cuman ngulik-ngulik sebentar Gak diajari juga Jadi gak Kayak sekarang kan Di Bahasa campuran orang apa ya Mas? Gak apa Campuran tegar Loken Loken ya Gak dijijeli lah bahasa ini Bahasa tinggal orang dijijeli Cuman mengalirkan belajar yang munggu Tapi Om di musik Om Om di musik Kuliah musik Laitu Diajari dikit-dikit Tentang teori Alat-alat Mulai emang kenal Mas? Mulai emang kenal Mas? Ya mengenal dari SD 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 Zaman Mian aku drummer Mas Oh Boleh drummer Diajari Aku mau nyara ya? SD kelas SD kelas banget bisa ngedrang Zaman Mian kayak Gitar Jaman saya kan buca gitar biasa ya Dulu kan bisa gitar sih Boatman Mas? Apa mana bisa ngedrang? Maen-maen Boat mana bisa ngedrang? awal-awal cintanya, tapi setelah SMP, SMP berbeda biasa lah, kasi malah ya, biasa lah, bucah-bucah semangat betul, betul berlan, SMK mandek, mas yang ceritanya merupakan berarti masaknya SMK? mandek iya, SMK mandek sih, kenapa? lah, mandek, kayaknya sekarang lu punya sekolah favorit sekolahnya apa yang ngerti, mas? lu buat DB nah, ini alumni ADB juga ternyata iya, lah, ADB kan sebaliknya sore, mas jurusan apa waktu itu? jurusan mesin mesin dan mesin, berani musik nah, uwee, sehingga budi juga tapi nanti pasti ada pasti ada ada kalanya, iya lah, akhirnya kan ADB full, nggak berkesanian, mas fokus di itu aja pulang sore pulang sore cape sekali, iya sampai mau berhenti juga pernah sekolah, wah, pusing lu ke ADB bener-bener tapi, dari ADB, saya belajar banyak tentang kedisiplinan dan lain-lain terus, masuk ke iya, akhirnya karena di ADB, mesin kan cocok, mas remit terus oh, iya lulus SMK, pada dia apa, kayaknya iya akhirnya, ketakutusnya coba dengan seni lah padahal skill cuma segini lah, ibarat jari lima aku cuma jendik ya, mas paling cilik tapi sekarang kan ini oh, iya, mbu berarti tekad ya, tekad ya, tekad, pengen belajar akhirnya, mesin, teknik tak dilengkap mulai belajar dikit musik, belajar gitar lagu pertama, pengen ngerti orang mas kuliah, tapi orang bisa main alat musik kecuali gitar, gak harus keyboard, keyboard belajar iya iya, iya iya, iya, si jil bisa lagu toh buat tes bejo mas lup bu lana ngono, mulai belajar dikit-dika temen-temen banyak yang hebat anak-anak hebat akhirnya belajar sampai sekarang Kalau di UNES itu saya kesek Karena dulu biola asing Biola kayaknya asing sekali ya Baru lihat alat musik Di kampus Ketemu teman-teman yang hebat Akhirnya saya belajar Langsung langsung Sampai padanya pulang lagi Dan di lalang Pernah berpikir Pernah berpikir panjang Dengan kayak saya ya Saya juga sama Dulu alumni juga yang sekarang saya Caranya itu berbukar tahun dengan anak Itu sama Gak ada pikiran kesitu Mas Api juga ada kepikiran gak Saya nanti balik lagi ke sekolah saya Enggara belas mas Itu hebatnya sama karya gitu Ditemukan dengan ADP Singkat cerita saya sebelumnya Ngajar di sekolah SMA lain Tapi singkat cerita masuk ke ADP Langsung saya punya visi nih sih mas ADP itu dari dulu gak ada seninnya Gak keluar ke Luar ADP terkenal dengan teknik Kedisiplinan Prestasi akademik dan lain-lain Visi misi saya langsung Saya ingin menggambangkan sekolah Di bidang yang lain Yaitu seni Sesuai kompetensi Ini maksimal contoh Baik ini Tidak pernah Apa ya Jangan-jangan Kadang-kadang kalau kita bersifat Seperti dinosaurus Muders harpe dewek Tapi kita harus samanya Sesuai kita apa Potensi yang ada Kembangkan Iya kita jangan menjadi dinosaurus intinya Belum Lambat Satu tahun pertama ADP Saya masih di bawah tekanan Sekolah besar Saya belum bisa mencapai Apa yang saya inginkan Akhirnya Tahun kedua Saya udah mulai Dari didik anak Dari panen Jadi ibaratnya udah panen lah mas Satu tahun itu Bener-bener Tanem 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 Melawan Nadur Akhirnya panenya itu Tahun kedua Sampai ketika ada event Juara Anak sih ngomong aja mas Jeputnya ada di mana Senini ya Dombong aja mas Orang sakit Eh Karena orang luar Itu menganggap Potongan Tepak Beri tentara Bener-bener Karena anak musik Senini kan Orang berdekat seperti itu Iya dari kejas itu Akhirnya Tau lah Iya Ini motivasi Misalkan Kita ikut event Udah punya nama mas Iya Jadi SMK 1A Dibunah Udah Dibunah Udah Lumayan lah Kita punya nama Apalagi Skala Udah Nasional Akhirnya Kita ikut lompat Coba diperhitungkan Gak dianggap sepela lagi Kadang-gak seperti itu ya mas Iya Itu yang namanya Dalam Rivas Wabi Jawa itu Mikul Duul Mendem-Mendem-Jeru Luar biasa Mikul Duul Mendem-Jeru itu Kita dengan orang itu Harus bisa seperti itu Kita harus pendam Dalam-dalam Keburukan orang lu Kejelangan Kita Mikul Duul itu deracat Termasuk Alma Mater Luar biasa Itu Insya Allah Dengan seperti itu Akan Ada selalu Energi positif yang masuk Saya akan itu mas Asri Mas Afri Kalau kita beratau Apalagi dengan anak Mas Afri Berkecimpung dengan anak Anak mendoakan Kita gak pernah tahu Kadang kita Kita sering Tidak hanya sekedar Tugasnya harus selesai Tapi gak tahu Setiap malam Dia berdoa untuk kita Itu lah Yang luar biasa Kadang kita Sampai Datang kebetulan Mas Afri Kemudian Prosesnya ya Mas Jodho Ya Itu the point Ketika itu Yang terutama Yang itu Yang kemarin Sempat Mendapat Transpon Dari Oh yang Indonesia bisa Ya Itu kan ada Berapa Video-video Kayak dokumenter Tergantung Jadi Kalau Bicara Proses penciptaan Setiap Musisikan Beda-beda ya Mas Ya Songwriter Dan lain Punya Tekniknya Dalam Lagu Nah Aku kan Iya Mas Aku Luwi Menggauhi Lirik Jadi Menciptakan Lirik Setelah Lirik Baru Akordnya Baru Melodi Kalau Saya Tapi Ada Yang Tapi Kadang Ketika Misalkan Lain Langun Kok Nadanya Enak Ya Biasa Saya Medianya Pasti Cape Mas Record Misalkan Bola Bola Tarkam Nanti Suatu saat Saya butuh Nada Melodi Saya dengarkan Saya ambil Nada Nada Bagus Itu Teknik Saya Tapi Kalau Untuk Seluruhan Karya Saya Saya Bikin Lirik Dulu Sesuai Konsep Tema Kemudian Saya Cari Akordnya Yang Pas Sesuai Dengan Tema Apakah Senang Sedih Saya Cari Kalau Urtanya Saya Pro Pro Begit Seperti Dan Alhamdulillah Karyanya Sudah Banyak Diapresiasi Itu Pertama Kali Buat Lagu Kapan Mas Bidang 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 Awal Pertama Itu Saya Bikin Karya Untuk Pas PPL Mars SMP Di Batang Dan Kalau Bergembang Bidang Bergembang Lewat Kekayaan Ada Lewat Latihan 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 Laku Banyak Akhirnya Saya Tetapkan Karakter Dalam Membuat Lagu Dan Instrumen Komposisi Saya Di ADB Bikin Mars ADB Kemudian Lomba Bawa Nama ADB ADB Ada Mas Itu Ketika Sekolah Belum Ada Belum Ada Mas Indah Kemudian Lagu Lagu Lingkungan Kemudian Adi 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 Kemudian Lagu Mars Puncak nya Itu Ketika Dapat V Di Luar SMK Mas SMK Nasional Setelah Itu Lumayan Punya Nama Di Nasional Banyak Yang Pesan Lagu Dan Dalam Proses Penciptaan Itu Tentunya Tidak Terlepas Dari Rekan Rekan Kerja Kru Kesolitan Disitu Karena Semuanya Berperan Sebetulnya Walaupun Ada Ruk Inti Tapi Apa Elemen Elemen Itu Penting Itu Bagaimana Mas Sering Menghadapi Apa Namanya Konflik Sedikit Kemudian Pernyelesaiannya Gimana Ya Proses Ketika Proses Kadang Kalau Saya Ketika Produksi Sebelum Ketika Ketika Produksi Di Murid 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 Saya Memang Apa Namanya Ya Berdayakan Anak-anak Jadi Potensi Anak yang berpotensi Di bidang seni Sama Editing video terutama Produksi musik Kita kerjasama Kemudian Setelah itu Lirik Kalau bicara Kendala Mungkin Di aransemen Sudah Kebetulan Saya Tim Punya Tim Saya Sebutkan Sini Gapapa Masalah Silahkan Kita Bukan Di TV Saya Punya Produksi Dari Putra Studio Record Itu Beneran Murid Saya Dulu Mas Di ADB Jadi Kita Menamakan Itu ADB Connection Proses Produksi Kita Murid Dari Orang ADB Semuanya Alumni ADB Semuanya Jadi Dia Punya Studio Produksi Bagus Mungkin Di aransemen Ya Paling Itu Kendalanya Sama Dua Adalah Waktu Waktu Iya Bener Waktu Gara Dan Kita Tuker Pikiran Sampai Diapresiasi Mungkin Referensi Apa Ketika Mas Apri Membuat Lagu Tentang Lalu Ini Langsung Aja Menuju Ketema Jingle Ya Kemarin Mas Apri Punya Referensi Musik Apa Bila Sampai Tercipta Lagu Seperti Itu Kalau Referensi Kalau Bahasa Saya Apa Ya Mas Pengalaman Mendengar Ya Jadi Pengalaman Itu Sangat Penting Jadi Ketika Bikin Suatu Lagu Kita Punya Referensi Dan Pengalaman Dengarkan Banyak Sekali Disini Kita Kita Mau Aranya Kemana Mau Minor Mayor Lebih Senang Ya Mas Ya Ketika Proses Produk Seperti Inspirasinya Kita Sepertama Temanya Mas Contohnya Kita Ada Event Lomba Ataupun Garapan Pesenan Temanya Apa Tentang Sekolah Tentang Cintakah Tentang Lingkungan Kemudian Kalau Jingle Kemarin Tentang Lingkungan Satu Saya Tari Visi Misinya Prosesnya Visi Misi Lingkungan Seperti Apapun Yang Dibutuhkan Ketika Kita Cinta Lingkungan Itu Sebab Akibat Misalkan Kita Menjaga Lingkungan Itu Nanti Seperti Apa Kalau Kita Tidak Menerapkan Cinta Lingkungan Itu Akan Jadi Apa Kalau Itu Paling Gari Besarnya Biasanya Kalau Saya Tulis Lirik Orang Terima kasih Gari Besar Gari Besar Gari Besar Setelah Itu Saya Pecak Kalau Biasanya Kalau Karakter Saya Pasti Ada Bridge Dari Vers Satu Vers Dua Bridge Jembatan Kalau Karakter Saya Seperti Pasti Aranya Pasti Itu Bayangan Saya Kalau Bridge Itu Sebelum Kita Lari Kencang Kita Harus Minum Dulu Pemanasan Ketika Udah Jalan Kita Melari Kencang Istirah Dulu Kita Minum Jadi Kalau Bicara Nadanya Kita Landahkan Bahasanya Mas Penedang 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 Kalau Bikin lagu Bisa Divers Satu Song Song Dua Misalnya Langsung Red Kesannya Kaget Kalau Saya Beri Kalau Proses Seperti Itu Mas Disuaikan Jadi Refresinya Disuaikan Dengan Temanya Mau Garapan Event Dan Figur Figur Siapa Kalau Saya Suka Itu Smile Marsuki Lirik Lirik Sama Itu Apa Namanya Ariel Saya juga Suka Lirik Terus Tapi Wajahnya Jauh Jauh Itu Apa Namanya Yang Anak Mas Apa Sampai Guru Saya Suka Lirik Lirik Jadi Kadang Tak Pahami Lirik Benar Luar Biasa Mas Apri Ketika Membuat Lagu Itu Langsung Satu Hari Jadi Atau Gimana Proses Kalau Lagukan Mungkin Setiap Musisi Mengalami Satu Selas Nomor Satu Kalau Saya Mood Satu Lagu Yang 2 menit Pernah Jadi 5 menit Pernah Jadi Ada Satu Lagu Hari Susah Lepas Besok Garam lagi Nggak Bisa Besok Garam Nggak Bisa Akhirnya Ketika Ngelamun Pegal Gitar Tiba 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 Jadi Jadi Susah Ngelamun Mood 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 Sedih Atau Jaik Biasanya Emosional Emosional Oke Tadi sudah luar biasa Pecah-pecah Elok NKB Peduli Sinauni Mas Apri Semuanya saja Para audien Kita belajar dengan Sokauro Jangan pandang orang Jangan pandang itu siapa Lebih muda Lebih tua Bisa menjadi guru Bahkan saya punya prinsip Mas Anggar kewong Dan Mesti Asing Yang orang Dwe Benar Benar Walaupun dia orang Gila Mesti ada yang Kita tidak punya Itu Apalagi yang sudah Nyata-nyata Punya kompetensi Punya karya Ayo kita gali Kita gali Jangan pernah berhenti Dari pengalaman Di teknik mesin Yang luar biasa Tadi Apa sih hubungannya Tapi ada hubungannya Ketika Kegagalan itu terjadi Itulah proses pencarian Yang sebetulnya Bahkan ketika Kita menggali Sesuatu Atau gak dapat Jangan putus asa Itu justru yang dapat Pertama Belum tentu Itu lebih baik Bahkan yang Tidak dapat-dapat Dapatnya itu Akan lebih istimewa Dan kita mungkin Dari Bincang-bincang Dospoke Mau Banyak pengalaman Tadi Mungkin Sedikit Mas Apri Barangkali ada Agungan Kita ingin-ingin juga Kita ingin langsung Langsung Secara langsung Ya Kita membuat Sebuah karya Dari Tidak 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 Tapi dalam Dalam Kobrolan ini Oh siap Siap Kira-kira Punya EGB Mas Karena Temanya Pas penciptan lagu Gini Aku butuh Lirik Langsung Semuanya Tadi Sebetulnya Sembari Kita Mau berbicang bareng Mas Di sini Saya Mendapatkan Sebuah Gambaran Jadi Setiap Betul Mas Apri Setiap Individu Baik Orang Yang Itu Musisi Atau Penciptan lagu Itu Pasti Punya Teknik Sediri Ada Tadi Dua Menit Saya Pun Kadang Ketika Seperti Ini Makanya Apapun Membaca Itu Tidak Literasi Kita Baca Buku Tapi Ketika Obrolan Kita Bisa Serap Saya Punya Gambaran Begini Ada Ide Karya 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 Bekerja Juga Bisa Saya Jabarkan Ini Coba Nanti Mas Apri Yang Mulik Di Medan Melodinya Siap Kalau Sebagai Apakah Mas 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 Didi Ilustrasi Siling 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 Oke Siap Siling Siling Pakal Illustrator Maksud Luar Biasa Pengalaman Buat Saya Coba Maksud Saya Memang Tik Lagu Mas Ben Hayong Oh iya, ya Jadi, anmuniknya V-lag itu Coba deh Cuminir, Cuminir Jadi, cuan sana ya Setia, anda Setia ya Iya Magis Magisnya juga ada Udah ada Magis ya Ini Mas Apri Toret-toretan Nah, ini juduli Makarya Jadi, Makarya itu ada M-A-K-A-R-I-A Saya jadikan satu Dibaca ke bawah Ini, ini kalau kita baca ke bawah Makarya Makarya itu apa? Makaryo itu ya Bekerja, berproses, berkarya juga bisa Makarya Makarya Gak ada Pakarya Gak ada Pakarya Makarya itu ibu mungkin ya Mas Iya, mungkin ya Oh iya, bener Aku akan tetap amir sih ya Mas Ya Milini Tang Tangbiso Kandeg Dari Nengja Man Karya Nengja Kalamun ya Mas Iya, karya Kalamun Kupus Oke Mas Sekalian cerita baik Ya Kalau ini Ini kan agak Apa ya Perkata Dari lirik ini Bener-bener mempunyai makna dalam Maknanya dalam Tentang Makarya Ya Yang aku kayaknya Tapi minor Mas Iya Ya Jadi Kekuatan lirik Jadi Cari akut-akut yang Kayanya Ada sentuhan Apa ya Kalau nyampe ke jiwa Rasanya Menderung-enderung Mas Langsung nyampe neng hati Nah itu karakter saya Jadi lihat lirik juga Lirik yang Senang Semangat 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 Kalau ini Nah mungkin kita bikin Minor Langsung Coba Coba Mas Butuh waktu ya Mas Bentar ya Gimana Sektor Aku Atau Naik I Tapi kini Tetap bikin rah ya Mas Ya Mungkin Mas Cinta 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 Mas, ini karena Ini kan Ini tak double mas Dua kali, dibikin dua kali aja Iya, karena Ruhnya disini Ruhnya disini Nerti akarnya Ini qip to dinit C Itu ending nya fala LINE Enci Tiltok yang siromak karyo troni grosso Nah ini jilang Dayalus, order Karyani karyo cilipto Oke, kita update dulu Setelah te Kita update Oke, kita lanjut kembali Tadi ada nasar ya Ketika kita break Kita juga berbincang-bincang Bahwa sebenarnya membuat lagu itu juga Apa ya, bisa cepat, bisa Sangat lama sekali Di balik kita break Kita juga renggukan ya mas Abel Akordnya begini, rutur-rutan lagu begini Oke, kita langsung saja to the point Kita coba Coba kita coba Langsung saja Bagaimana Apa proses kita bertiga membuat Sebuah To the point ya Membuat lagu ya Ada lirik, ada musik, ada beberapa Kompoannya yang lain Ini yang bersinergi kita Bersinergi Ingat cari Ada yang Kaya Tadi Jangan Tidak Kaya Tidak 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 Ya, kayaknya ya Pak? Ya, kayaknya 1, 2, 3, 4 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1